Intro Jeritan-jeritan hati warga limau terus bergulir sampai detik ini Pemirsa inilah satu rumah warga terdampak jalan tol Cijago Seksi 3 Yang terlihat hampir rebuh Dalam kondisi seperti ini Bapak Supriyadi masih menempati rumahnya Ya walaupun dengan hati dan pikiran yang selalu was-was Jika nanti rumah yang ditempatinya akan rebuh Untuk lebih jelasnya mari kita temui pemilik rumah ini yaitu Bapak Supriyadi Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Mohon maaf bisa ke rumah sempat Saya nama Bapak Supriyadi Yang terletak di Jalan Istiquma RT3 RW2 Limau Goncol Ipok Ya Dengan ini adanya pertanyaan yang seperti ini menyangkut rumah saya yang kena Dampak tol Cijago Seksi 3 Ini kita mesti menjelaskan Pada saat itu kita dijatangin dari pihak proyek Apresial Sekarang Pada tahun berapa Bapak? Yang jelas waktu itu sudah cukup lama Tapi dari titik terangnya sampai apresial segala macam turun itu tahun 2020 Dan lagi pernah kita menyampaikan semua surat-surat saya Saya kata macam di kelurahan sudah bilang Ini perseratan sudah bagus Jadi ketika di kelurahan itu apa yang disampaikan oleh pihak kelurahan? Katanya ada sertifikat yang tidak pernah kita tahu gak? Pernah kita duga ternyata ada sertifikat Cuman tapi pada saat itu aku sudah bertempat bertinggal di daerah sini Rumahku ini sudah 30 tahun Lagi aku punya surat-surat bayar banyak Kita tuh punya sertifikat Tapi nyatanya timbul yang semacam ini Cuman semua itu sudah aku adepin Aku selesaikan akhirnya katanya sudah selesai juga Sudah oke Sambil lapor polisi, sambil kamar itu sudah ada tanggapan Semua akhirnya balik lagi Katanya masih nunggu lagi ada bidang yang harus diselesaikan lagi Bapak terakhir ke BPN kapan? Sudah 3 bulan yang lalu Siapa yang Bapak temuin? Itu Pak Dwi sudah bilang oke kita sudah pindah ke ruangan lain Katanya sudah hampir tertuntas Tapi nyatanya timbul lagi sampai sekarang belum tertuntas Bapak ini atap di rumah sebelah sini Saya lihat tidak ada atau memang sebenarnya ini sudah rubuh ya? Sudah rubuh dari tahun 2018 sudah 2018 ini atap sudah robo ternyata Sudah robo tapi sebelum parah seperti ini Pemirsa sebenarnya ini rumah dalam kondisi sudah rubuh Dan rumah dalam kondisi seperti ini masih ditempati Bapak Supriyadi beserta anaknya Siang malam tidur dengan penuh rasa khawatir was-was jika nanti benar-benar rubuh Ini jalan Ini jalan? Ini tanah Bapak? Ini jalan yang buat operasional proyek Ini punya aku Aku disewa senilai 10 juta Itu sudah jalan 1 tahun lebih Untuk biaya, bongkar biaya, aku memberikan fee kepada tetangga kiri kadangan Bayar tukang, bayarin intik Aku tidak menerima yang utus 10 juta Masya Allah Cuma, aku mohon kesadarannya, pengertiannya Aku sampai pernah ribut sama orang proyek Aku tidak takut tantangan Tapi intinya aku sudah sadar Karena aku sudah telanjir Sudah memang memberi izin Katanya aku sudah tanda tepang di atas metera Oke Dalam surat perjanjian, apakah ada di dalamnya itu tertulis untuk berapa jangka waktu, Bapak? Tidak ada Cuma, aku dijanji dibantu biar cepat diselesaikan Bahkan dia bilang Aku memberikan kemudahan seperti ini Ada yang bilang orang lainnya Jangankan kok besok nunggu-nunggu dibantu Itu pasti Sekarang bilang, ya besok dibayar Ini berapa meter sendiri, Bapak? Empat belasan meter Kalau enggak aku kasih ini Belum jalan Seperti ini, Pemirsa Lalu lalang truk Pengangkut tanah kalian Dari yang datang dan pergi Lalu jalan di atas tanah Bapak Supriyadi Yang disewa 10 juta di awal saja ya Bapak ya Dan itu pun dana 10 juta juga habis untuk biaya bongkar-bongkar Bayar tukang Bayar tukang Dan diberikan ke tetangga kanan-kiri ya seperti itu ya Nah ini proyek bisa jalan ya karena jalan ini Berpikir berbuat baik seperti hati saya sendiri Tapi nyatanya dimanfaatkan aku Ya mohon ampun ya Allah Cuma begitu saja Bapak? Bipang kedua ini? Ini Iya ini Ini tadinya ada yang sewa, ada yang kontrak Tadinya ada yang mengontrak Tapi sudah tidak nyaman Sudahnya karena airnya meluap ke teras Lumpur pun ke teras semua Aku sudah info Sudah masuk laporan Tapi ya kayak gitu tanpa aku bergerak Aku ngerukin jalan Aku ngerukin limbah ini Tidak ada yang Perhatian Yang intinya supaya Ini tadinya tinggi Sampai aku sudah laporan itu Elma pun tahu Semua tahu bahwa aku Aku yang paling keras disini Terus terang aku Jadi sudah tidak ada pemasukan sama sekali Sudah tidak ada pemasukan sama sekali Jadi setiap hari Bapak untuk Makan Untuk membiayai anaknya Yang sekarang tinggal dengan Bapak Seperti apa? Bapak bekerja? Ya seperti itu aku Sampai kadang-kadang aku yang ngumpulin rosokan Terus terang Oh ya Allah Dari ngumpulin rosokan tadi Aku sudah lapor ke Elma Elma itu yang Ya Elma ya Itu aku mau dibantu Tapi tidak ada perhatian Tidak ada respon Tidak bisa Bagaimana pemirsa Melihat kondisi seperti ini Sangat memilukan bukan? Di balik Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Jijaku Seksi 3 Ternyata di sini Masih ada beberapa warga yang menjerit Karena hak atas tanahnya belum juga diselesaikan Bahkan untuk makan Harus mencari barang-barang rongsokan Luar biasa Terima kasih telah menonton!